Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulia Motor Teman-teman subscribe dimanapun anda Para pemula semoga sehat dan Dan beranak Biasanya ya Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini Menjadi berkah Buat kita semua Oke teman-teman Saya akan Sedikit mengulas tentang Masalah Motor CBS ya Matic CBS yang sudah menggunakan Starternya Tidak memakai dinamo lagi ya Sudah tidak pakai dinamo Dan ini Nyaris tidak berbunyi Nyaris tidak mengeluarkan suara Saat kita main starter motor ini Oke teman-teman Saya akan jelaskan sedikit disini Tentang Statornya ya Ini stator Nah yang kita bilang stator Atau sopulnya ya Sistem ini Sistem ini kalau cara Bengkel bilang ya Cara Cara kita di mekanik Di mekanik Makanik 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 Biasa ya Bahwa stator ini sudah Menggunakan sistem induksi Sistem induksi yang artinya Di statornya sudah mengeluarkan induksi Hingga dia memutar Magnet sendiri Itu ya cerita-cerita yang ada di bengkel ya Induksi yang terjadi di bagian magnet Sehingga dia Memutar magnetnya sendiri Induksi ini yang memutar magnetnya itu sendiri Terjadi induksi di dalam magnet Oke teman-teman Sebenarnya Jika kita pelajari Ini adalah sistem Semacam sistem ACG ya ACG ACG itu adalah Alternating Current Generator Alternating Current Generator Artinya sudah di alternatif Cara alternatif Cara singkat Cara mudah Dan cara tidak Menggunakan Dinamo Star Keuntungan di Sistem ini Ada Ada keuntungan ya Di sini Di sini keuntungannya Sudah tidak bergetar lagi Sudah mengurangi getar Sudah mengurangi getar Dan tidak bergetar Hampir tidak bergetar Yang kedua Sudah mengurangi kerja piston ya Decompression Sudah mengurangi kerja piston Yang ketiga Tidak menggunakan Bus Tidak menggunakan Bruce call Atau call starter Nah tidak ada penggantian Call starter lagi Nah disini Sistem ini mempunyai flywheel Flywheel dan kumpalan stator Flywheel ya Ada flywheelnya Seperti disini Dia sudah menggunakan Seperti ini Ini bisa dipunyai Tolong gak Tinggal dulu deh Nah disini Nah seperti ini Ya disini sudah Banyak lagi kabelnya Ya Disinilah yang untuk Menjadikan Induksi itu Untuk menjadikan induksi Lalu ke kontak ya Kontak di atas Nah terus ke switch Starternya Disini kabelnya Nah sistem Sudah menggunakan Sistem ECG Alternating Current Generator Oke teman-teman Itu saja penjelasan Dari saya Keuntungan-keuntungannya Keuntungan disini Sudah jelas Saya katakan tadi Yang pertama Sudah tidak bergetar lagi Yang kedua Sudah mengurangi Kerja piston Atau decompression Dan tidak Menggunakan Cotton brush lagi Seperti Call starter ya Yang sering dibilang Di bengkel itu Call starter Dan dia sudah Mengenuh sistem Sudah menggunakan Flywheel dan Comperance stator Inilah yang dikatakan Sistem ECG Oke teman-teman Itu saja penjelasan Dari saya Itulah keuntungannya Dan bagusnya Yang namanya Yang namanya Inovasi Tetap Mencari Cara yang Alternatif Lebih mudah Dan lebih simple Oke guys Ini sudah saya pasang Kita akan coba Di start ya Nah ini Sistemnya Dia nanti Akan memutar Ke belakang dulu sedikit Baru dia akan Mendorong ke depan Secara cepat Jadi terjadi Induksi di dalam ini Dia akan mendorong Secara Cepat Sistem ini Bisa kita temukan Seperti di Seperti di Pompa air Ya Pompa air Seperti di Generator-generator Atau kipas Itu ya Itu induksi Semacam induksi Namun ini Setelah dia Ada tarikan pertama Dia akan secara Otomatis berhenti Sendiri Dan dia tidak Memutar selamanya Jika dia akan Memutar selamanya Artinya dia Akan terjadi Panas Di sini Dia cuma segedar Untuk menarik Ke depan saja Dan setelah Dia mendapat Putaran dari mesin Dia akan secara Otomatis Secara otomatis Dia akan Berhenti Dan dia tidak Bekerja lagi Oke teman-teman Akan kita coba Coba deh Coba di start Nah Seperti itu Seperti itu Dia akan mendorong Ke belakang sedikit Lalu dia akan Memutar ke depan Nah Seperti itu Oke guys Terima kasih Jangan lupa di like Dan subscribe Oke terima kasih